Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menyampaikan ini untuk meluruskan pemberitaan yang keliru terkait dengan PBB bagi rumah yang nilainya di bawah 1 miliar Bahwa pembebasan PBB itu diteruskan Bahkan kita perluas bukan hanya bebas PBB bagi rumah yang nilainya di bawah 1 miliar Tetapi bagi orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara Di ibu kota ini cukup banyak mereka itu Siapa saja? Mereka adalah para pahlawan nasional, para veteran, para perintis kemerdekaan Dan penerima bintang jasa pengabdian dari presiden Mereka sampai dengan anak cucunya 3 generasi Selama masih menggunakan rumah dari orang tua mereka Maka mereka tidak dikenakan PBB Dan selama rumahnya tidak dipakai untuk kegiatan komersial Tapi dipakai untuk kehidupannya Maka itu dibebaskan Ini bagian dari ucapan terima kasih kami kepada mereka Pada keluarga ini yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara Tanpa perjuangan mereka Kita tidak merasakan kemerdekaan seperti sekarang ini Karena itu kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya Dan salah satunya adalah dengan pembebasan PBB Yang kedua adalah bagi kelompok yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara Yang sudah mendarmabaktikan waktunya Siapa mereka? Para purnawirawan TNI dan polisi Para pensiunan pegawai negeri Mereka juga dibebaskan PBB di DKI Jakarta Mereka-mereka selama hidupnya Sebagian dari karirnya diberikan untuk bangsa dan negara Lalu yang tidak kalah Penting adalah mereka-mereka yang berjasa bagi kita semua Siapa mereka? Tanpa mereka Maka kita tidak akan merasakan apa yang kita sekarang merasakan Kita duduk Kita bekerja Karena jasa mereka Siapa itu? Para guru Mereka lah yang mendidik kita Sehingga bangsa ini tercerdaskan Para dosen Sehingga mereka hadir membuat kita semua tercerahkan Guru, dosen termasuk pensiunan guru dan pensiunan dosen Diberikan kebebasan PBB di Jakarta Khusus dosen adalah dosen yang full time Yang memang profesinya sebagai dosen Kita ingin agar penghargaan kepada para pendidik ini Kita berikan untuk membuktikan Bahwa bangsa ini bangsa yang bisa menghargai pada orang-orang yang berjasa Jakarta memulai Kami ingin agar mereka menjadi warga terhormat Menjadi peladan Dan kita berharap di Jakarta kita merasakan keadilan Karena itu pembebasan PBB bukan saja bagi yang satu miliar Tapi justru menjangkau mereka-mereka yang berjasa Baik berjasa di masa perjuangan kemerdekaan Karena itulah kita merasakan di bukota ini Yang kedua mereka yang berjasa ketika mengabdi sebagai abdi negara Dan mereka yang mencerdaskan kehidupan bangsa Sehingga kita bisa maju seperti sekarang ini Semoga penjelasan ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!